Pembelian, silinder kiri memiliki kelas penampang 1600 cm2 dan diberi beban 800 kg. Penghisap kanan, tuas penampangnya 50 cm2. Sistem diisi oli dengan masa jenis 0,8 gram per cm3. Jika sistem seimbang, maka besar F adalah? Baiklah, tahap pertama adalah identifikasi. Anggap saja penghisap kiri sebagai penghisap 1 dan penghisap kanan sebagai penghisap 2. Sehingga A1 adalah 0,16 m2, M1 adalah 800 kg, A2 adalah 0,05 m2, dan Ruf adalah 800 kg per m3. Pada kasus ini, asumsikan penghisap kanan dan kiri tidak memiliki masa. Tab satunya adalah analisa tekanan. Pada penghisap 1, beban menggerakkan gaya gravitasi ke penghisap. Gaya ini arahnya ke bawah tekan lurus terhadap luas penampang A1. So, tekanan yang bekerja pada penghisap 1 adalah B1 sama dengan M1G per A1. Pemaskan nilai M1G dan A1, B1 sama dengan 50.000 pascal. Pada penghisap 2, gaya standar F dikerahkan ke penghisap. Gaya ini arahnya ke bawah tekan lurus terhadap luas penampang A2. So, tekanan yang bekerja pada penghisap 2 adalah B2 sama dengan F per A2. Pemaskan nilai A2, B2 sama dengan 200F pascal. Nah, sekarang kita bisa menghitung nilai F. Menggunakan konsep hukum pascal dan hukum pokok hidrostatika. B1 sama dengan B2 plus 10GH. Pemaskan semua nilai, 50.000 sama dengan 200F plus 800 dikali 10 dikali 2. Menyederhanakannya, 200F sama dengan 34.000. F sama dengan 170N. Belah ke eksternal dikerahkan pada penghisap 2. Semoga bukan manfaat dan jangan lupa menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!